Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz selalu dalam keberkahan Allah serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin Amin dan beramin dan begitu juga bagi yang bertanya Pertanyaannya Saya mohon sarannya, saya pemuda yang ingin berhijrah tapi tidak tahu harus mulai dari mana dan apakah saya harus dirukyah karena saya sangat berat dan malas dalam melaksanakan ibadah terutama ibadah-ibadah yang wajib Mohon doanya saya, Ustadz dan seluruh yang kandiri disini agar Allah memberikan hidayah kepada saya dan agar bisa istiqamah di jalan yang Allah rizai jasallahu wa iyakum wa fakakumullahu lima yuhibu wa yirada Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus mulai dari mana ya kembali ke generasi pertama memulai perjalanan mereka pokoknya ambil patokan Imam Malik aja hadirin Imam Malik kan punya kaedah tidak akan baik umat ini kecuali dengan resep yang membuat umat pertamanya baik jadi ambil resepnya itu aja si antum itu cuma tinggal copy paste itu aja dilihat ini generasi pertamanya bagusnya gimana resepnya udah ikutin kecuali kalau antum disuruh buat ramuan nah itu bingung gimana gue buat ramuan ya tapi ini kan gak disuruh buat ramuan kita cuma tinggal ngikutin dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ngikutin ngikutin muhajirin dan ansar itu aja udah itu tips Allah dalam surat at-taubah ayat seratus jadi tinggal diikutin jangan buat ramuan sendiri jangan buat resep sendiri ikutin dan kalau kita ikuti gimana Nabi salallahu salam merubah generasi kan ayat pertama ikra 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 baca jadi belajar hadirin ayat pertama itu kita suruh belajar disitulah peradaban dimulai jadi kalau kita mau hijrah belajar 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 itu belajar jangan yang lain-lain belajar jangan sibuk kemana-mana dulu belajar makanya Al-Khutib Al-Bagdadi rahimahullahu ta'ala itu membawakan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ulama klasik kita salafus soleh itu gak suka dengan konsep taraus qablat tafakuh tampil sebelum belajar itu gak suka sibuk sebelum belajar jadi mereka pengen belajar sebelum sibuk kesana kemari dalil mereka apa ucapan Umar dalam hadith Bukhari kata Umar kan apa tafakuh qabla'antusawwadu awkamaqal belajarlah sebelum anda tampil anda jadi pembesar anda sibuk sibuk ribet sana sibuk disini belajar dulu gitu loh belajar sebelum yang lain sebagian pihak ketika berhijrah itu tidak belajar harus belajar adik nah dengan belajar kebuka tuh step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 itu akan kebuka tapi kalau kita gak pernah mulai belajar ya tetap bingung gitu tetap bingung dan gak akan bertahan tidak akan bertahan karena kunci dan resep bertahan sudah kita pelajari ketika kita membahas kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir apa konsep bertahan ya lupa lagi apa konsep bertahan siapa yang tahu dan ayatnya mana yang tahu siapa konsep bertahan waduh kita lempar ke Akhwat Akhwat ada yang tahu gak konsep bertahan apa gak tahu juga Akhwat ya kayaknya gak bertahan konsep bertahan kan surat kafi ayat 68 bagaimana anda bisa sabar dan bagaimana anda bisa bertahan sedangkan anda gak tahu ilmunya pada hal-hal yang anda hadapi gak akan bisa bertahan dan sabar sebagaimana Nabi Musa gak bertahan terus belajar 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 selamat Terima kasih.